Hai Riu, apa kabarnya? Baik, sehat. Selamat malam, ini benar-benar merupakan banget pada suaranya lainnya akhirnya bisa datang di sini di Burfield Lab. Buat saya juga ini satu kewarbatan, saya bisa dikasih kesempatan yang ada di sini, talkshow, dan menjadi representatif dari brand sebesar yang lo habis di sini. Eh, tadi mau ngomong-ngomong ya, menjadi brand ambassador, gimana sih perasaannya akhirnya ditulis menjadi brand apa yang bisa dikasih tahu? Eh, kaget banget sih awalnya. Pertama, sebenernya awalnya pertama saya coba approach Toyota untuk menjadi sponsor, karena sekarang saya lagi menjadi penggusan sebulan-bulan saya approach Toyota untuk menjadi sponsor, kemudian setelahnya mereka mengawarkan saya untuk menjadi brand ambassador jadi cukup kaget dan ini pertama kalinya juga saya dan istri saya yang berdua menjadi brand ambassador di satu brand yang sebesar, Toyota gitu. Jadi, sebelumnya terima kasih banyak kepada Toyota Stramotor, pastinya yang memberikan kesempatan kepada saya, dan apalagi saya menjadi brand ambassador dari Toyota Olde Sianta ini yang terkasih salah satu inovasi terbaru dari Toyota. Iya, betul sekali. Nah, itu ini kan baru ya, Toyota Olde Sianta ini. Kamu terbanyak kasih pertama Toyota Olde Sianta itu seperti apa? Dan gimana reaksinya pertama kali pas melihat ketemu sama Olde Sianta gitu ya? Awalnya, gak kebayang akan seperti apa gitu. Udah-udah denger sih beritanya bahwa Toyota akan membuarkan mobil kelas MPV, Multi-Purpose Vehicle, tapi mereka berubah namanya menjadi Multi-Active Vehicle. Penasaran dengan kayak gimana sih? Bukuknya kayak gimana? Akhirnya busing, keren-keren. Oke, keren banget ya ternyata. Dari eksteriornya aja juga udah kelihatan sangat stylish gitu. Terus kemudian pas saya cobain bener-bener tidak lebih interiornya keren. Dengan sliding door mula. Terus ternyata suspensinya juga enak. Jadi luar biasa, luar biasa. Nyaman juga pasti ya. Irit banget makan gak sih? Irit banget, diri-ir. Wah, pagi kamu mobilitasnya tinggi dong? Banget, banget. Kayak sehari aja tadi pagi saya udah ada event dulu. Terus harus ke sini lagi. Keren-keren nih, aku banyak tau juga. Sebab, seberapa mendukung si Toyota Musi Yenta ini buat kamu dalam kegiatan sehati hari? Tadi kan gak cuma shooting aja ya? Di luar itu, kegiatan sehati hari ini apa sih? Nah, ya buat saya sih dengan itu fitur yang diberikan sama Toyota Musi Yenta ini. Dengan sliding door-nya saya liat bahwa, istri saya kan biasanya kalo dia pergi suratnya rokok-rokok gaun gitu ya kan. Kalo gak pake sliding door agak susah turun mobil ya. Tapi dengan sliding door-nya itu kemudahan anak perempuan untuk turun dari mobil. Jadi saya liat, oke, ini kemudahan saya juga gak repot-repot. Terus dengan dining seat-nya, jadi kita bisa ngaruh banyak barang komponen di belakang. Di belakang-bangku si belakang, karena dia benar-benar masuk ke dalam keok-keok-keok rata gitu. Jadi, dengan apa ya? Maksudnya saya selain mobilitas tinggi, saya juga sering lagi sama orang-orang saya gitu. Kayak, kenapa tadi bikin ini movie-nya saya ada yang ke band? Itu memang itu movie saya gitu. Saya sering lagi sama teman-teman. Saya suka ke band untuk movie gitu. Dan untuk peralatan band juga sangat kukir sekali di dalam mobil ini. Kamu multi-talentasi kali ya? Saya melakukan apa yang saya suka. Oh itu bagus loh, dicampai multi-talentasi semua ya. Tapi ngomong-ngomong nge-band juga di ceritanya. Terus pakai mobil Toyota Orisiana juga dong kalau nge-band dong. Oh iya iya. Masih kamu bawa tetap kursi kan? Terus, itu berapa ribut? Sampai sekali ribut, karena waktu syuting kan kita cobain ya. Ya saya, sampai sekarang sih saya juga masih nunggu mobilnya dikirim. Tapi di Indonesia juga bisa. Oke. Udah masakan. Udah masakan. Aku tinggal ya, dua ya, orang. Tapi waktu syutingnya kita cobain, masuk ke mana, kan? Ya tadi di movie movie-nya juga sebetulnya udah dijelaskan. Dan dia benar-benar gak dapat salah-saham sekarang. Oke. Terus aku juga pengen tanya ya. Kamu udah pakai Toyota Orisiana ya? Ya. Kira-kira tiga hal paling penting, atau bukan tiga hal paling penting ya. Tiga hal yang paling besar, yang kita rasakan banget sama Rio. Apa sih? Yang tiga kata yang luar biasa. Yang nyaman, luar biasa. Yang bisa disampaikan untuk para seperti fan dari Toyota Orisiana. Apa sih? Stylish. Keren. Dan... Keren banget. Bener kan? Oke. Betul sekali.